Intro Ya pemerintah para calon presiden memanfaatkan masa kampanye terbuka dengan sejumlah agenda mulai dari lakukan dialog bertemu tokoh politik hingga menghadiri kampanye akbar Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di kawasan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan kampanye dihadiri ratusan pendukung serta ulama sekaligus deklarasikan dukungan selain berdialog Anies juga sempat mendengarkan aspirasi dari nelayan Sungai Musi yang kesulitan mendapatkan penumpang karena dibatasi akses sungai dalam orasinya pemerintah Anies Baswedan mengajak pendukungnya untuk mewujudkan Palembang sebagai prioritas peningkatan kota dalam programnya jika terpilih sebagai presiden pada pemilu 2024 Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan pengusaha sekaligus ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri di kawasan Kuningan Jakarta Selatan Pada pertemuan itu Prabowo dan Abu Rizal melakukan perbincangan sambil makan siang bersama Di akhir perjumpaan calon presiden nomor urut 2 tersebut melakukan foto bersama Abu Rizal beserta anak-anaknya yang kemudian ia bagikan di media sosial Rencananya pada hari ini pemirsa Prabowo Subianto dijadwalkan melaksanakan kampanye akbar di Provinsi Sumatera Selatan Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara dialog kebangsaan di pondok pesantren Anur Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta Ribuan santri menyambut kedatangan Ganjar Pranowo untuk bisa bertemu langsung dan berjabat tangan Tak hanya santri, kalangan pengajar dan para Kiai di pond pes Anur juga antusias menyambut kedatangan Ganjar Selain berdialog, mantan gubernur Jawa Tengah itu juga mengikuti acara Kembul Bujono atau Makan Bersama dalam satu piring bersama dengan para santri dan Kiai Jadi, yang harga bos itu punya simboli tersendiri ya, punya kemampuan Tidak di mana-mana